halo halo guys balik lagi dengan pemelisa di channel otokram tv nah hari ini mel mau nge-review mobil yang lagi ready stock di otokram yaitu ada Mazda cek 5 tahun 2014 nah ini tipenya yang 2500 gt tipenya paling tinggi ya buat kalian yang penasaran untuk review hari ini stay tune dulu jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan juga comment di kolom komentar ya cekidot selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Sekarang kita mau langsung review di bagian interiornya Sekarang kan sudah di bagian interiornya Langsung aja kalian bisa lihat nih yang tuh interiornya Ini dengan warna beige Ini jok kulit aslinya ya Bukan dirubah Masih mulus banget, masih rapi juga Terus kalian bisa lihat di samping mel ini ada cup holder Nah ini buat kalian taruh minuman ini kalian Dan juga bisa sambil bersantai begini ya guys Kalau kalian gak mau pakai Kalian bisa naikkan kembali ke atas Seperti ini Terus ada seatbelt juga di kanan kiri Komplit Di bagian door tree gak ada apa-apa Karena ini kan cuma untuk Untuk pengembintu aja Terus juga ini ada cup holder lagi di bawah Dan di bawahnya lagi ada speaker Di bawah sini ya Kita langsung ukur aja untuk headroomnya Mel disini tuh masih tinggi banget ya Terus untuk lightroomnya juga masih jauh Karena ini masih bisa maju lagi Kita lihat di depan mel ada apa Ini kosong karena kalian ini untuk taruh barang-barang Seperti buku, majalah, dan lain-lain disebelah sini Terus kita lihat lagi ada apa Nah disini ada lampu Jadi ini karena posisi mobil terbuka Jadi lampunya masih nyala ya guys Ini lampu di tengah Nanti di bagian depan ada lampu lagi yang berbeda Di bagian tengah yang mel duduk Ini gak ada apa-apa Pure kosong Jadi memang di dalam kabin ini tuh bisa muat Sampai 4-5 orang Tapi kalau misalnya kalian lumayan bawa banyak barang Gak usah khawatir di bagian bagasi itu masih luas banget Sekarang kita langsung review ke bagian depan ya Nah kalian bisa lihat ya Sekarang posisi mel sudah di bagian depan Kalian bisa lihat untuk kursi yang mel duduk Ini tuh nah sudah elektrik ya guys Kalau ini kalian mau lebih tegak bisa Mau lebih bersantai bisa Oke Terus ini ada tombol gitu Ini seperti elektrik memory sheet gitu ya guys Oh bukan Jadi ini tuh seperti Nah untuk Bukan tuh ini ya Bagian kepalanya Oke sekarang langsung kita review aja Untuk setirnya disini sudah kulit Dan juga ada logo masdenya Lalu ada banyak banget di tombol-tombolnya Ini ada log diskontrol Jadi ini untuk atur ke speedometer Yang disini untuk atur ke head unitnya Kalau kalian tanya Di Mazda ini apakah ada telescopic? Ada guys Di bawah sini Kalian atur gitu ya Tuh Ini sudah telescopic Jadi Enak deh buat kalian Atur seberapa nyaman kalian Memang untuk locknya ini agak kenceng ya guys Jadi perlu dua tangan gitu Lalu kita lihat lagi di bagian depannya Ada speedometer Nah speedometer ini juga cukup menarik Dengan kesan yang di sampingnya tuh Warnanya silver gitu Untuk modelannya Terus disini juga ada untuk atur lampu Lampu jauh, lampu dekat Nah fogline di atur sebelah sini Kalau sini untuk wiper ya guys Lalu kalau kalian mau lihat trip A, trip B Kilometernya ini bisa lihat di sebelah kanan Terus juga disini ada tombol banyak sekali Ada eye stop Ada untuk melihat kilometer Nah semuanya bisa di atur di sebelah kanan Oke ini juga sudah start stop engine Lalu kita lihat dulu untuk dashboardnya Nah kalian bisa dengarkan tuh dashboardnya Ini sudah soft touch Jadi ini bukan plastik lagi ya guys Ini kuncinya di sebelah sini Lalu kita lihat juga di bagian tengah nih Untuk head unitnya memang ya Dari jaman ke jaman Dari gue review Mazda Semua Mazda itu semua kecil banget Untuk head unitnya Entah mengapa Kita bisa juga disini head unitnya Ini udah touchscreen Nah aman banget Ini untuk kalian atur volumenya Terus ini juga untuk Ganti Kalau kalian lagi di radio Posisinya Kalau kalian mau ke menu Kalian tinggal pencet di setup sini ya Ada display sound Vehicle Nah ini yang paling penting Vehicle ini door looks Coba kita tekan Oh ini kayak kalian bisa atur gitu Untuk bagian door nya ya Lighting nya juga bisa Kalau mau warna apa Ini bisa nih kalian atur disini Oke language Bahasa Oke guys Terus ada juga untuk tempat terus Sidi Ini bagian disini ya Terus kita lihat juga Ini AC nya di bawah sini Di bagian tengahnya tuh Ini ada lampu hazard Lalu ada jam disini Ini untuk pengaturan AC ya Kalo kalian mau kenceng banget bisa Seperti ini Gak bisa atur lagi Ini sudah dual zone Karena ini pengaturan suhunya berbeda Kanan dan kiri Lalu Gak terlalu banyak sih guys Ini ada Untuk kalian cas handphone lagi disini Nah ini buat kalian Taruh barang-barang Seperti kunci yang gue taruh disini Untuk transmisi nya sendiri Ini sudah otomatik Gak bisa liat ya disini Terus ada cup holder lagi nih guys Lumayan banyak ya cup holder nya Dan juga ini ada Amres Kita lihat dulu Di bagian dalam nya Cukup dalam Terus ini ada Buat cas handphone lagi Ada Buat USB atau Aux Banyak juga sih tempat cas nya ya Lalu kita ke bagian dashboard dulu Yang disampingnya Kita habisin dulu Kita lihat untuk Desain nya Ini bener-bener polos Hitam Di deskerti wooden panel Yang lain-lain Oke lah Lalu kita lagi ke disini Masih ada buku-bukunya ya guys Masih lengkap Dan kompet klik Lalu sekarang kita ke bagian atas Disini ada tempat kalian Untuk bergacat Seperti ini Ada lampunya juga Nah Untuk lampu baca Di depan juga ada nih Di atur ya Jadi gak cuma di tengah Tapi di depan juga ada Nah ini buat kalian Taruh kasih mata kalian Yang terakhir Yaitu sunroof Seperti ini Jadi dia bisa terbuka gitu ya Sunroofnya Nah Kalau kalian mau foto Atau Untuk Banyak untuk Ya kebutuhan kalian Misalnya untuk anak-anak nih Mau lihat kemenangan atas Bisa juga ya guys Tapi kalau Saran gue sih Mungkin ditutup aja ya Karena di Jakarta ini Panas banget Jadi peningan Gak usah dipakai Samroofnya Nah kita tutup seperti ini Ini manual ya Gak otomatik Oke Semuanya sudah di review Dan yang terakhir Nanya guys Pion Kacau di dalam Kalian bisa lihat Untuk ke bagian belakang ya Kalau misalnya kalian lagi Berkendara gini ya Oke Oke guys Sekian untuk review Masde C5 2500 GT Tahun 2014 Oke guys Untuk kalian Yang penasaran Kita buka harga berapa sih Di Masde C5 ini Kita buka Buka harga Di 200 jutaan Untuk harga pastinya Jangan tanya di kolom komentar Gak bakal kita jawab ya guys Kalian bisa langsung aja Cek website kita Yang ada di Sambil sini Yaitu di www.otofame.net Nanti harga pastinya Ada di sana Oke Kalau kalian misalnya juga Kurang paham Mengaplikasikan di website Kalian bisa juga Langsung telepon gue Di sini juga Yang ada di 08138 94x077 Kalian mulai tanya Tentang mobil Masde C5 ini Kalau kalian Nggak mau tanya Masde C5 ini Boleh juga Tanya mobil-mobil yang lain Karena mobil stok Di autofame Itu ratingnya Banyak sekali guys Yang terakhir Mau infoin aja Kalau kalian beli mobil Di autofame Kita jamin bebas tabrak Banjir Dan kilometer pasti asli Kita bisa bawa Ke dealer resmi Kalau kalian sudah Don't payment Ke Melisa ya Oke guys Thank you for watching Thank you juga Yang ikutin dari awal Sampai habis ya Jangan lupa juga Untuk tetap Like, comment, subscribe Dan share video-video ini Ke teman-teman kalian Atau ke semua orang Yang ada di Orang pekat kalian Thank you Sub indo by broth3rmax